Intro 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 So, hello guys Welcome back to my channel Buat kalian semua yang gak sukakan kelebayan Langsung close video ini ya, karena channel gue Adalah channel kelebay Hahaha, cuma satu tangannya Soalnya satu lagi mega kare Jadi gak bisa, oke Jadi sehari ini gue bakal ngevlog gitu ya Rencananya sih bakal ngevlog Tapi gue gak tau ya nanti disana bakal ngevlog atau engga gitu loh Tapi nyatin dulu aja ya dalam hati Dalam ngga ada ngevlog gitu ya Jadi sekarang itu hari Minggu Tanggal 27 Oktober 2019 Jadi gue bakal dateng ke acara K-pop Dance Pokoknya apa ya, pokoknya acara K-pop gitu Yang intinya lomba cover dance gitu Di Cianjur Ini adalah kayaknya K-pop festival pertama di Cianjur di kota gue gitu guys Di Cianjur kan, jadi gue so excited Banget pengen kesana gitu Pengen liat kayak gimana, jadi tempatnya Tempatnya itu di gedung Asakinah gitu Wah kalian kalo misalkan orang Cianjur pasti tau kan gedung itu Gue dari rumah Kayak setengah jaman gitu deh kesana Dan open gate nya itu jam 9 dan sekarang jam Sembilan Gapapa ya, jangan terlalu excited banget gitu Gue nonton konser aja selalu mepet di akhir gitu ya Jadi ini juga nyantai aja gitu Bentar lagi gue out ewek By the way sebelum gue pergi nih Gue mau curhat dulu guys, gue kesel banget kan Asalnya gue sama temen gue gitu kan Berdua gitu kesana gitu Tiba-tiba temen gue gak bisa dateng dong Ada acara mendadak dan gue kayak Hello, masa gue sendiri nonton kesana malu banget Gila udah pertama kali sendiri gak mau kan gitu Dan akhirnya gue bikin Story gitu di Instagram gitu Yang orang Cianjur ada yang mau nemenin gue gak Dan akhirnya ada guys Dan dia adalah adik tingkat gue sendiri Hahaha Sebenernya gue belum terlalu kenal gitu sama dia Tapi ya Yang namanya Kpoppers gitu ya Pasti akan bersatu Karena yang namanya Kpop anjay Jadi kita liat deh Kira-kira disana bakal ada apa aja Gimana aja Katanya juga bakal ada stand makanan sih Gue lebih mengarah ke stand makanannya itu loh Jadi ya see you disana ya Kalo misalkan gue emang liat ngeflop Makin keran dulu Kayak ini Sunblock-sunblock itu penting banget guys Penting banget Gak apa-apa kamu kebanyakan di sunblock juga It's okay Setelah itu kita tutupi dosa-dosa yang ada di wajah kita ya Tapi ya bukan lemak sih Lemaknya gak bisa Lu nih suka komenin mata panda gue lu Jadi gue beli-beli yang kayak gini nih Karena-gara lupa deh nih Baby cream Sedikit aja sedikit banget Sedikit banget Gue pikir sih makeup itu bukan hanya untuk cewek ya Maksudnya makeup Cowok juga bisa makeup tapi ya makeupnya gak kayak cewek gitu ya Beda banget gitu Paling kayak Baby cream itu mah harus gitu ya Biar kulir longat terlalu Apa? Kan ada SPFnya juga Baby cream kayaknya pasti buat cowok kayak Ada SPFnya juga kan Terus kalo misalkan concealer ya emang buat nutupin Dosa-dosa gitu kan ya Jadi kayak it's wajar aja sih Sementara lo gak pake foundation Atau pake Apa sih namanya? Mascara Pake eyeshadow sih ya it's out ya gitu Dan terakhir yang keharusan gue adalah ini Lip balm guys Ini lip balm ya Kayaknya lip balm juga sih Sah-sah aja buat cowoknya Ya kali Lo pengen di beer lo kering terus Guys Mantap jiwa So ya gue udah ready sih Sepertinya gue bakal otw sekarang Tapi apakah aku harus memakai topi? Soalnya gue lagi jijih banget gitu sama rambut gue Mau potong rambut gak ada waktu mulu gitu loh Kayak gini Atau gini Aduh gue lagi jijih banget sama rambut gue Gini Oke sepertinya gue udah ready Kita langsung ketemu aja di Sana Oke Jadi gue dapet ini Lipstick banget lagi Gini VIP cerate VIP Juga ini Dapet ini Dapet ini Oke itu aja penampilan dari Dapet ini Bagian belakangnya gini Sumpah bagus banget Sumpah Ini yang temen gue Mark Ya Allah Mark 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 Setelah Setelah Ini Gak gini 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 Bisa yang top slif setiapnya, ong lucu banget sih kok kok ini mau jadi aku ini juga ada barang-barang kayak gini oh tuh tetep ini juga banyak apaan sih gua beli ini, karena ini bagus banget pilih-pilih dulu kali ini apa ya sih ini juga bagus sih aduh takut copyright, takut copyright, takut copyright kita ngasih potongan sekarang lagi jam break gitu anjay isoma-isoma sampe 12.40 kayak 5 menitan lagi aduh gua udah kecel banget gila kamu gimana gerah gerah banget sumpah gua mau pake kipas gua, tapi takut abis gitu karena masih lama gua pengen nonton sampe akhir sampe akhir ga ya gatau sih nanti, liat nanti so far sih seru banget sih guys dansenya pada keren-keren gitu dan gua kayak seneng juga, ini asyara pertama nih kpop festival pertama nih di Cianjur kata gue disitu tuh tempatnya disitu apa sih ada manusia ini mulu capek udah coba V lagi liat tuh sel banget tadi tadi galau V antara V sama siapa? senyol senyol itu kan kakak aku jadi yaudah ga perlu ga perlu diambil jadi beli minuman dapet itu guys tapi gua belum haus nih nanti mungkin bakal beli juga dan gua bakal ambil canyol kalo ga ada Sokji ini masuk kesini gitu tempatnya capek banget sumpah tuh kayak udah konser gitu masuk kesini tapi ini yang tim aja 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 maka aku gak perlu diambil dan gua juga yang bikin yang bikin makas aku dihubin semua gua sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!